Hai haylallah, paling artis-artis janggut, kita liatin, buah lah, di atas panggung ketek ngablak Rambut beriap, kayak kuntilanak agak di biangnya, buah ilah haylallah Kayak rock tinggi, panjang banget, buah ilah haylallah Dilihat ada salon, diangkat kakinya di salon, buah ilah Depan panggung tinggi, bocah yang nonton di bawah Pencang buat Itu bocah yang nonton ngapan-ngapan di bawah Itu yang bikin rusak citra dangdut begitu Haji Roma Irama paling marah Melihat ada penyanyi dangdut, lagunya begitu pakaiannya, siang dangkalan banget Itu yang bikin rusak citra dangdut Kalau ngundang dangdutan, gak apa-apa sih, gak panatik orangnya Silahkan, hajatan ngundang dangdut, tapi pakaian penyanyinya yang sopan dong Pake gamis, tuh kayak cici paramida, bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel itu Semoga berkah Terima kasih Allahumma salli'ala muhammad Halo Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim Alhamdulillahillazhi Arsala rasulahu rahmatan lil'adamin Wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in Amma ba'du Faqaduqalallahu ta'ala fi kitabihil karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim Laqaduja'akum rasulun min anfusikum Azizun alaihima anittum harisun alaikum bilmu'minina ra'ufurrahim Sadaqallahul adiyul adhim Yang mulia segenap para alimil ulama, para habaib, para guru Terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan Guru kami Al-Habib bin al-Mahbub Al-Habib Fuad bin Syekhon al-Qadri Guru kami, sahabat kami Habib bin al-Mahbub Al-Habib Nabil bin Syauqi al-Qadri Al-Habib Royhan bin Fuad al-Qadri Dan guru kami, Kihaji Mahmud bin Konghaji Ribin Guru kami, Kihaji Syamsuddin Ketua DKM Masjid Al-Hidayah Bapak Dr. Andes Haji Nur Hasan MSI Wakil Wali Kota Tangerang Bapak Kepala Kecamatan Camat Cipondo Lura Kenanga Dan para guru yang lain yang gak kesebut namanya Mohon maaf karena segini doang yang di WA ke saya Namun tidak ngurangin rasa hormat dan tansim saya Hadir tengah-tengah kita Bapak Bimas Pol Ya Bapak Bapak Binsa Bimas Pol kita Dan segenap panitia penyelenggara peringatan maulid Rekan-rekan remaja Dan para bapak, ibu, hadirin, hadirot Yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini Dalam rangka Gak ada temanya Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita semua malam ini dapat berkah Dan tak lupa pula kelupaan abang saya, Bang Haji Sadeli Selaku Menteri Perhubungan Anak beliau yang hubungin saya Bang Haji Wili Serta seluruh keluarga besar APB Asosiasi Pengusaha Betawi Dan jamaah semuanya Waktu sudah menunjukkan jam 12 kurang 2 jam Udah rada malam Yang enak kita doa langsung makan, setuju Air Bip maafin saya belakangin ya Apa dilihat mempantah saya gak ada Ada Habib Ali Maafin Bibi Ya Allah Suaranya enak banget Kayak Habib saya Malam ini kita hadir memperingati maulid Saya makmuman saja Sama beliau Habib Nabil Guru saya Abang saya Dan kecintaan saya I love you full Everybody kuluhum Bahwa Rasulullah yang kita peringati Kelahirannya beliau itu Sosok manusia paling sempurna Kita mau nyontoh apaan saja Ada pada diri Rasulullah Ustadz saya guru Rasulullah Ngajar Pak Ustadz saya pedagang Rasulullah dagang Ustadz saya jenderal Rasulullah mimpin perang Pak Ustadz saya politikus Rasulullah diplomat ulung Pak Ustadz saya mubaleg Rasulullah dakwah Ustadz saya kepala rumah tangga Rasulullah punya anak bini Jadi kepribadian Rasulullah kumplit Maka beliau dijuluki Basyarun Lakal Basyari Manusia Tapi bukan sembarang manusia Manusiawinya sama Po sama kita Nabi beludah Kita juga beludah Sama Cuman kualitasnya lain Ludah Nabi jadi obat Ludah kita Rasain diri dah Rasulullah ludahnya jadi obat Mana buktinya Dibuktiin Waktu Rasulullah mau hijrah Rumah Rasulullah dikepung Dipager beti sama Satpol PP Satpol PP kurais Jangankan orang Tikus gak bisa lolos Rapet Di rumah Rasul Tiga orang Ada Rasulullah Ada Sayyidina Ali Ada Sayyidina Abu Bakar Rasul bilang ke Sayyidina Ali Ali Gantikan tempat tidurku Tidur kau di kamarku Kenapa Karena yang diincir Kamar Rasulullah Target utama Yang mau dibunuh Rasul Sayyidina Ali Sosok pemuda yang soleh Jawabannya luar biasa Siap ya Rasul Demi Allah Demi Rasulullah Saya rela mati Nyawa taruhannya Anak muda soleh Jawabannya tepat Coba anak muda pinter Gak begitu Ali gantikan tempat tidurku Gua mau berangkat hijrah Nih sama Abu Bakar Ke Madinah Bentar yang mau dibunuh Lu Jangan saya ya Rasul Abu Bakar aja yang tuaan Tuh Bocah pinter Sayyidina Ali Anak yang soleh Luar biasa Anak muda soleh Berangkat Rasulullah Hijrah dari Mekah Ke Madinah Ditemani Abu Bakar Keluar rumah Dikejar terus Sama kafir kurais pak Dipepet terus Rasulullah Sampai kilometer lima puluh Udah ada belum Waktu itu ya Belum ada kali ya Sampai ditemani Ntar Rasulullah Ntar Rasulullah Ngapa-ngapa Bener bang Abu Bakar Masuk duluan Peguak bersih-bersih Coker-coker Kore-kore Tangannya diantup Kala jengking Sakit Bengkap Mukanya pucat Kala jengking Arab Apa sih yang gak gede Apa sih yang gak gede Lo gak petawa Sakit Bengkap Mukanya pucat Abu Bakar Enggak ngomong Dia Mabu Bakar Ditegur sama Rasul Ya Aba Bakar Iya ya Rasul La takhob Jangan takut Saya gak takut ya Rasul Wa la tahzan Inna allaha ma'ana Jangan sedih Allah bersama kita Enggak sedih saya ya Rasul Enggak Enggak takut Saya gak galau Enggak bete saya Tapi ngapa muka pucat Begitu Ketakutan Enggak ya Rasul Ini Tangan Ngapa tangan Diantup Kala jengking Ngapa gak ngomong Komen dong Ya komen Sini Rasul ambil tangan Sedih Abu Bakar Dibacain Bismillah Langsung diludahi Rasulullah Detik itu juga Bengkaknya kempes Kenapa Ludah Nabi Coba pakai ludah kita Memikinan bengkak Ini Basyarun Lakal Basyari Manusia Bukan sembarang Manusia Manusiawinya Sama 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 Rasulullah Keringetan Kita juga Keringetan Membedakan Keringet Nabi Sama Keringet Kita Nabi Keringetan Bawa minyak Pasturi Keringet kita Nurasain diri Maka Rasulullah Julukannya Miski Waktibi Rasulullah Badannya Bau minyak Kesturi Laler Nemplok Di badan Rasulullah Nyerosot Lain sama kita Laler Nemplok Di badan kita Nyarang Bau Rasulullah Maka julukannya Azgal Azkiyah Manusia Paling bersih Di antara yang bersih Mohon maaf Ibu Bapak Kita kemana Ini bawa kotoran Di perut Perut kita Banyak kotoran Kemana aja Kita bawa Tapi Rasulullah Luar biasa Mohon maaf Rasulullah Kalau buang air Tengnya hilang Nabi Buang air Tengnya hilang Saya juga tahu Disini banyak Yang kalau buang air Tengnya hilang Bukan Itu mah Dikali Ya Itu namanya Kanyut Bukan hilang Beda kok Rasulullah Waktu perang Badar Pengen buang air Sahabat Ngomong Nabi Jangan kemana-mana Sini aja Buang airnya Saya aling-alingin Pake kain Rupanya penasaran Bang Sahabat Pengen tahu juga Bagaimana sih Bentuk tayinnya Nabi Kalau Rasulullah Buang air Sahabat Tengok ke belakang Boro-boro ada Kenapa Bekasnya aja Gak ada Kenapa Rasul Ya miskiwaktibi Badannya bau minyak Kesturi Maka istri beliau Siti Aisyah Bang Kalau Rasulullah Pulang dari mana-mana Keringatnya Dilapin Siti Aisyah Habis silap Diciumin Siti Aisyah Tuh Makanya Ibu Kalau pengen Bakti Melaki begitu Melaki pulang Dari mana-mana Apalagi abis macul Wah Lu gentak aja Sini bang Minyak misik bang Rasain Berengus Berengus Makanya Luar biasa Rasulullah Kemuliaan Akhlaknya Udah gak diragukan Lagi Sebutin seluruh Kemuliaan Akhlak Rasulullah Gak bakal Habis Kita sebutin Kenapa Lihat Salah satu Kita baca Di rawi Kita kenapa Albat Merawi Di rawi Itu sejarah Kita merawi Kadang-kadang Apal banget Sampai kulit-kulitnya Apal Pasti tanya Isinya Au Udah di rawi Pengarang rawi Udah ngomong Nah Nujironum Bidal Harami Haramil Ihsan Wal Ada kan di rawi Kami ini Yang ngarang rawi Benar-benar Tetangganya Masihil haram Nah Numin Kaumin Bihisa Kanu Kami tinggalnya Disitu Dari sebelum Aman Mekah Sampai Aman Mekah Berarti kan Yang ngarang rawi Ini benar-benar Temennya Nabi Mulit dari dulu Udah ada Bukan bid'ah Bukan lah Justru yang bid'ah Itu ulang tahun Itu ulang tahun Kerjaan orang stres Ketauan Lilin Mau ditiup Dinyalain Kan PA Ayo udah lu pikirin dah Lilin mau ditiup Dinyalain Habis dinyalain Dia tiup Kan mati tuh Lilin Kau keidup nyanyi Panjang umurnya Panjang umurnya Lah mati Panjang umur Ngkong kita Nggak pake ulang tahun Umurnya panjang Pes sekarang Orang sekarang Pesok Belagu Beli kuetar Torun Lilin Nyanyi Happy birthday Tuyul Happy birthday Tuyul Tuyul ulang tahun Ini Jadi di rawi Udah kita baca Kemulian akhlak Rasulullah Bagaimana Al-Imam Syedja'far Al-Barzanji Mengutip Dalam salah satu Karangan beliau Wa kana Sallallahu Aleyhi wasallama Shadidal Hayai Watawadu Rasulullah Orangnya Sangat pemalu Beliau Rasul orangnya Sangat tawadu Nabi orangnya Maluan banget Nabi orangnya Maluan banget Nabi orangnya Maluan Nabi orangnya Maluan Selamat datang Guru kita Ya Ya Guru I love you Ya Guru Ayo Panadol Eh Panadol Tafadol Guru Doain ya Biar gemuk Sini Sini Air 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 Ayo Guru sini Ini sini Deket Habib Ganteng banget Habib hidungnya Agak nyangut Ya Allah Ya Allah Ya Ya Haji Amin Kutbi Guru Amin Ayo Sini Pisang Guru Pisang Pisang kan enak Tengahnya Pinggirnya Jangan kulit Terus Bu Rasulullah Nabi orangnya Maluan Pernah satu hari Bang Nabi naik ke atas Ka'bah Dan dari Ka'bah Lagi rusak Angin kenceng Niup gamis Rasulullah Kesingkap gamisnya Betisnya Kelihatan orang Dari bawah Nabi turun Mukanya pucat Malu Betisnya Kelihatan orang Dari bawah Tibang betis Tibang betis Tibang betis Tibang betis Perempuan sekarang Agak ada pikirannya Bu Allah Paling artis-artis Ganggut Dilihatin Bu Di atas panggung Ketek Ngablab Rambut beria Pake kuntilanak Agak ada biangnya Bu Allah Pakai rock tinggi Panjang banget Bu Allah Dilihat Ada salon Diangkat kakinya Di salon Bu Depan Panggung tinggi Bu Canya nonton Di bawah Penceng buat Itu yang bikin Rusak citra dangdut Begitu Ayah Haji Roma Irama Paling marah Melihat ada Penyanyi Gangdut Lagunya Begitu Pakaiannya Sial Dangkalan Itu yang bikin Rusak citra dangdut Kalau ngundang dangdutan Gak apa-apa Gak panatik Silahkan Hajatan Ngundang dangdut Tapi pakaian Penyanyi Yang sopan dong Pake gamis Tuh Kayak cici paramida Bagus Undang Cakep Keren Bagus Nyanyinya Enak Ini direkam Undang Ini Nabi Betisnya Kiatan Malu Shadidal Hayat Wata Waduk Rendah Hati Kagak Sombong Nabi Pangkat Lebih tinggi Dari 124.000 Nabi Bang Pangkatnya Lebih tinggi Dari 313 Rasul Bergelar Sayidul Anbiya Wal Mursalin Bahkan Rasulullah Udah Dijamin Masuk Sorga Dihindarkan Dari Api Neraka Dosa Yang Lalu Yang Akan Datang Di Apus Di Usak Pangkat Tinggi Sombong Sombong Kita Kadang Kadang Aneh Pangkat Baru Bintang Dua Aja Pake Nembak Orang Eh Siapa Itu Ya Emang Lagi Sidang Sekarang Saya Nonton Dari Dari Jam Sepuluh Mulain Belum Kelar Kelar Jangan So Kita Bintang Bintang Kaya Bintang Bintang Duit Banyak Belagu Sombong Bintang Dipanggil Akan Nengok Bintang Bintang Kaya Di Jalan Kau Ngejop Tanah Kuntilan Apalih Ya Allah Pangkat Tinggi Ngesombong Dikatain Dihina Dibuli Dinyinyirin Kagak Pernah Marah Pernah Ceritanya Kita Tahu Waktu Masjid Rasulullah Diludahin Diludahin Dari Atas Coh Melihat Ngatas Ya Allah Yang Ludahin Senyum Rasulullah Besok Lewat Lagi Diludahin Lagi Senyum Lagi Ketiga Harinya Lewat Masih Diludahin Senyum Terus Rasulullah Keempat Harinya Lewat Tidak Ada yang Ludahin Nabi Sampai Tanggal Tengok Di Pinggir Gang Masjid Sahabat Nanya Ya Rasul Nyaris Apa Tadi Tanggal Tengok Saya Lihat Saya Lewat Sini Biasanya Sudah Langganan Kok Sekarang Tidak Ada Langganan Saya Langganan Apa Ya Rasul Diludahin Si Pulan Itu Yang Ludahin Ya Rasul Kemana Orangnya Sakit Ya Rasul Sakit Apa Tidak Tau Saya Covid Kali Buru Buru Nabi Pulang Ambil Makanan Nengok Langsung Ke rumah Yang Sakit Sampai Depan Pintu Rumah Yang Sakit Assalamualaikum Yang Lagi Sakit Di Atas Balai Lagi Kurub Lagi Kurub Kedinginan Demam Lagi Ngerintih Habis Vaksin Kali Assalamualaikum Siapa Di Luar Saya Saya Siapa Muhammad Muhammad Mana Muhammad Rasulullah Langganan Ente Kaget Dikata Langganan Langsung Masuk Rasulullah Yang Sakit Bangun Duduk Di Hadapan Rasulullah Sodaq Taya Muhammad Engkau Benar Muhammad Tiap Hari Aku Sakit Engkau Tiap Hari Aku Ludah Sekarang Satupun Sakit Aku Tidak Yang Nengok Teman Satupun Kamu Lebih Nengok Saya Saksikan Muhammad Ashadu Allah Ilaha Illallah Masuk Islam Lantaran Akhlak Nabi Pak Engkau Marah Diludahin Dikatain Juga Engkau Marah Lagi Satu Hari Nabi Lagi Jalan Lagi Weekend Lagi Berduaan Masjid Aisyah Ada Orang Kafir Ngasih Salam Orang Kafir Beri Salam Beda Kalau Kita Assalamualaika Dia Lain Assamualaika Samun Artinya Racun Assamualaika Ya Muhammad Diterjemahin Mampus Muhammad Nabi Dikata Mampus Marah Kaga Yang Marah Siti Aisyah Dibalikin Itu Orang Siti Aisyah Assamualaika Walaknatullahi Wa Azabu Lu yang Mampus Dilaknat Diazab Lu Tuh Perempuan Asal Tahu Aja Dikasih Satu Mulangin Tiga Banyakan Dia Nabi Pegang Tangan Siti Aisyah Mahlan Mahlan Ya Humairah Tenang Ya Humairah Kalau Kita Dikata Begitu Balikin Aja Wa Alaika Assamualaika Ya Muhammad Wa Alaika Mampus Muhammad Lu Juga Artinya Begitu Gak Marahan Dikatain Diludahin Masih Mending Lagi Ceramah Ditoif Dilemparin Kotoran Ontak Ditimpukin Pake batu Berdarah Kening Rasulullah Yang Mulia Jidatnya Berdarah Nabi Bang Marah Enggak Enggak Marah Sama Sekali Yang Marah Malekat Jibril Jibril Yang Marah Taga Tanggung Tanggung Jendralnya Malekat Dateng Dateng Rasulullah Ngasih Tawaran Muhammad Bagaimana Kalau Jabal Uhud Gue Tibanin Buat Orang Kafir Yang Nyakitin Lu Masa Lu Lagi Ceramah Dikriminalisasi Begitu Kira-kira Masa Lu Lagi Ceramah Ditimpukin Gue Tibanin Jabal Uhud Jangan Jibril Jangan Emang Apa Si Mat Ini Kalau Bahasa Kita Kalau Bahasa Kita Emang Apa Enggak Mau Lu Saya Da'wah Jangka Panjang Jibril Kalau Emang Ini Orang Tuanya Saya Ceramain Kagak Beriman Terus Saya Tungguin Anaknya Barangkali Anak Beriman Jibril Jibril Kesel Anak Bagaimana Bapak Muhammad Biasanya Bapak Kalau Anak Kampret Babanya Nyolong Anak Nyopet Fotokopi Bagaimana Aslinya Sudah Pasti Kafir Lagi Tuhan Kalau Kasih Kafir Juga Saya Tungguin Cucunya Luar Biasa Mau Kamu Apa Sekarang Saya Mau Doain Aja Didoain Yang Nimpukin Allahumma Di Kaum Fa Inna Hum La Ya Alamun Ya Allah Kasih Petunjuk Hidayah Buat Mereka Yang Nimpukin Saya Karena Mereka Nggak Ngar 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 Kalau Ngar Ngar Umpama Nih Tile Lagi Cerama Umpama Tile Lagi Cerama Po Ditimpukin Batu Berdarah Jidat Saya Datang Malaikat Jibril Ngasih Tawaran Tile Umpama Ini Umpama Tile Ada Apa Jibril Bagaimana Monas Gue Cabut Gue Tiburin Buat Orang Yang Nimpukin Lu Apa Kata Saya Sikat Jibril Wah Mampus Saya Kata Gitu Aja Wah Beda Urusannya Nabi Enggak Marahan Dibully Dikatain Dihina Enggak Marah Bersyukur Kita Punya Pemimpin Yang Begitu Luar Biasa Dikatain Dihina Dibully Dinyinyirin Dikata Pembohong Kagak Marah Enggak Pernah Dibales Dibuktiin Dengan Kerja Nyata Karya Nyata Akhirnya Akhirnya Dikata Katain Mulu Dihina Hina Mulu Akhirnya Diti Kerja Nyatanya Jelas Terbukti Bangun Rapi Formula E Juga Lancar Sukses Alhamdulillah Jangan Pakai Disebut Namanya Untun Kalau Nyebut Nama Kita Melanggar Kode Etik Jurnalistik Jadi Kita Nggak Usah Nyebut Nama Anies Baswedan Tesebut Juga Bip Ceplosan Enak Nggak Tau Ngata Ngatain Mulu Ngajong Bang Orang Pinter Orang Cerdas Kita Ngemuin Lagi Bang Pemimpin Yang Berani Begitu Cerdas Keren Tarapnya Internasional Nenemu Bahasa Inggris Fasnya Semuanya Apa Naja Dihadapin Media Bisa Semuanya Nenemu Makanya Pada Ketakutan Pada Nyinyir 2024 Beliau Jadi Presiden Ketakutan Ajong Banget Amit Sema Besok Dukung Dia Udah Kaga Yang Lain Sema Kaga Biarin Kata Kampanye Kampanye Nggak Ngapa Ngapa Gua Disini Biarin Ilok Orang Banyak Gini Kaga Yang Belain Gua Hidup Tile Ntar Wakilnya Kita Cari Apa Wakilnya Tile Begitu Kan Jadi Anis Tile Jadi Singkatannya Antil Ayo Pilih Antil Agak Enak Singkatan Antil Antilan Mungkin Lagi Ya Allah Luar biasa Nabi Bang Apalagi Kemulian Akhlak Rasulullah Baca Lagi Dirawi Nabi Bang Orang Miskin Sayang Bang Makanya Nabi Sampai Berdoa Allahumma Ja'alni Miskinan Wahsyurni Fizum Roti Miskinan Ya Allah Jadikan Saya Orang Miskin Kumpulin Nanti Di Akhirat Bersama Orang Miskin Nabi Doanya Tuh Doa Yang Gak Pernah Kita Baca Pernah Baca Doa Begitu Kita Gak 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 Ya Allah Bahkan Rasulullah Nyuruh Kita Kalau Diundang Sampai Orang Miskin Buru Buru Orang Kaya Yang Buru Buru Ada Orang Kaya Orang Kaya Mati Ada Ustad Mimpin Tahlil Gak Kelar Kelar Serebu Dibaca Orang Kaya Yang Mati Aki 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 Yang Lentuk Begini Biliran Yang Miskin Mati Tahlil 30 Biji Kelar Kelar Udah Ya Tawa Orang Miskin Kalian Ya Ya Nabi Demen Apalagi Orang Miskin Sekarang Tambah Banyak Gara Gara Covid Kemarin Ya Pok Dua Tahun Kita Masya Allah Yang Dagang Pada Bangkrut Semua Yang Kerja Pada Di PHK Tingkat Kemiskin Naik Masya Allah Kumpul Kumpul Begini Memang Kaga Boleh Dilarang Kita Ya Ya Kan Tulisan Dimana Mana Gede Boat Pakai Masker Harga Mati Tidak Pakai Masker Bisa Mati Bo Kita Takut Masker Yang Beritanya Siang Malam Yang Mati Sekian Terpapar Sekian Terpapar Sekian Nenek Ketakutan Di Kampung Kena Pilek Dikit Ya Gue Kena Nih Ya Ilah Pakai Masker Ibu Jangan Satu Ya Mama Udah Pake Masker Ke Pasar Pulang Dari Pasar Ngap Ngapan Tetangganya Nanya Dia Kena Kopit Ya Enggak Ngendus Napasan Sendiri Penyakit Gula Liver Jantung Kaga Ada Dua Tahun Yang Lalu Gula Jantung Liver Nggak Ada Penyakit Cuma Satu Kopit Naik Motor Ngetrek Boca Anak Muda Mati Bawa rumah Sakit Kopit 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 Udah pasti Kopit Kalo Bawa rumah Sakit Pilek Kopit Ampe Kopit Meriang Kopit Panas Dingin Kopit Semuanya Kopit Sampai Bolnya Melonon Eh saya punya Temen Bang Ambein Bolnya Melonon Bawa ke rumah Sakit Pereksa Kopit Kopit Dua Apa Urusannya Bol sama Pirus Najong Bang Atau Bener Kita Disuruh 3M Memakai Masker Menjaga Jarak Mencuci Tangan Lepret Kita Disuruh 3M Dia 17M Itu Duit Bansos Dimbat Sial Diangkalan Najong Banget Enak Rakyat Lagi Susah Bansos Dimbat Sial Diangkalan Banget Tau Najong Tuh yang Terperotangan Tidak Kebagian Bansos Kalilu Ya Ya Allah Ya Rob Nih Ayo Nih Demen Nabi Amo Orang Miskin Duduk Bareng Amo Orang Miskin Amin Kita Pengen Nyontoh Ajaran Rasulullah Apalagi Kemuliaannya Rasulullah Kalau jalan Bareng Amo Janda Janda Tua Nabi Kalau jalan Bareng Amo Janda Di Belakang Janda Tua Nenek Berarti Po Di Belakang Nabi Itu Ngapa Ngiringin Bukan Berarti Mau Niat Bokong Nya Janda Bukan Apa Yang Boleh Lihat Nenek Tapi Rasulullah Khawatir Kalau Nenek Jatuh Kelihatan Nama Nabi Ditolongin Langsung Nabi Itu Tujuannya Anak Muda Sekarang Jalan Bareng Aki 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 Ditinggal Apa Dikata Lelet Aki 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 Makanya Adab Akhlak Semua Diajarin Maka Mulid Kita Pengen Perubahan Akhlak Akhlak Kepada Siapa Pertama Berakhlak Kepada Allah Kelar Maulid Yang Belum Doyan Ke Masjid Ke Masjid Rajin Masjid Alhidayah Luar Biasa Gede Tingkat Cat Ijo Tingkat Dua Luar Biasa Saya yakin Sholat Jamaahnya Penuh Disini Terutama Sholat Subuh Saya Saya tahu Saya Subuh Sering Lewat Sini Kalau Udah Jam Sengah Empat Lewat Sini Sudah Gak Bisa Masuk Sidi Kunci Ayo Bang Kita Kumpul Biarin Tetangga Berdoyan Ke Masjid Jangan Dikata Apa-apa Orang Berdoyan Antepin Orang Berdo Belajar Sholat Lambat Lambat Dikit Gak Jadi Masalah Johor Sengah Tiga Asar Setengah Enem Tancep Terus Maghrib Nyambung Sama Isha Lanjut Subuh Jemen Tancep Terus Besok Baru Dandanin Pelan-pelan Nabi Da'wah Gak Sekaligus Gembirain Orang Jangan Lu Takut-takutin Mudahkan Orang Jangan Disulitin Rasulullah Da'wah Dengan Akhlak Beliau Ngajak Bukan Ngejek Rasulullah Ngerangkul Bukan Memukul Rasulullah Pakai Argumen Bukan Pakai Sentimen Makanya Kita Pengen Akhlak Perbaiki Yang belum doyan Ngaji Ngaji Guru kita Nih ada Habib Nabil Kumpul Di majlis Beliau Kumpul Ngaji Anak Mudanya Ngaji Duduk Di pengajian Udah Mengapain Lagi Ntar Guru-guru Kita Yang bakal Nolongin Di akhirat Almar Um Aman Ahab Nanti Dikumpulin Kita bersama Orang Yang kita Demenin Di dunia Kita Demen Sama Sama Guru Kumpul Ntar Di akhirat Sama Guru Kita Yang punya Guru Bakal Guru Guru dipanggil Duluan Nama Malaikat Guru Cepetan Masuk ke sorga Bintu sorga Mau ditutup Murid saya Belum nyampe Dari Kenanga Udah Kali duluan Ke sorga Dilihat ke sorga Kaga ada Muridnya Guru Protes Sama Malaikat Malaikat Mana murid saya Kata Udah ke sorga Duluan Kok Silihat Gagak ada Mohon maaf Guru Tempat Cuma Dua Disini Kalau Ke sorga Neraka Coba Mampir Dulu Kali Murid Loh ke neraka Gue ada belain Nama guru Cari-cari Muridnya Ke neraka Baru sampai Pintu neraka Ada yang teriak Dari dalam Guru 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 Dia kenal Lama gurunya Gurunya Udah gak kenal Udah padangus Bagaimana Ngenalinnya Guru penasaran Dicoket-coket Korek-korek Sama guru Dikenalin lah Lu roh Lu ngapa Disini roh Ya roh Lu kan ngaji Sama gue roh Maji Sama ngaji Guru Pulang ngaji Guru Saya omong-omongin Mulu Nah Nyangkut kok Beba Loma guru Nih Kayaknya Kalau kita ngaji Ilmu dapat Ibadah Bener Alhamdulillah Orang biar Kata ilmunya Banyak Kalau salah Narok Diomelin Apalagi Yang gak ada Ilmunya Makan pentingnya Ngaji Begitu Dari mulai Kita dibedong Sampai kita Dibedong Lagi Apalagi Udah tua Udah nenek Mau ngapain lagi Ngaji Udah Jangan pake alesan Ngaji Nek Malu Ntar apa Nenek Menajong Buat Ngaji Udah Nek Mengapain lagi Udah tua Duduk kita Kepengajian Ilmu Dapet Ilmu Banyak Bang Salah Narok Diomelin Apalagi Yang gak ada Ilmunya Tadi ada Kori Kita Suaranya Enak Kiroatnya Bagus Boleh Kori Baca Begitu Karena Ilmunya Ada Ilmu Kiroat Pake lagu Nahawan Bayati Sika Jiharka Soba Ada Semua Bahkan Rasul Bilang Zayinul Quran Bi Aswatikum Hiasi Quran Dengan Suaramu Yang Bagus Kori Boleh Baca Begitu Tapi Ketika Jadi Imam Sholat Di Masjid Gak Boleh Bacanya Kayak Tadi Ini Baca Baca Fatiha Allahu Akbar Bismillah Rahman Rahim Makmum Teriak Lamaan Mam Kelosodan Biar Kata Kori Internasional Banget Kalau Lagi Jadi Imam Sholat Bacanya Murotal Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Adamin Murotal Ilmu Salah Naroh Diomelin Gak Boleh Apalagi Yang Gak Punya Ilmu Ilmu Bikin Hidup Mudah Orang Ada Ilmunya Gampang Saya Ngomong Begini Yang Diujung Sono Kedengeran Yang Diujung Sono Kedengeran Kenapa Karena Ngomongnya Pake Ilmu Ilmu Apa Ilmu Teknologi Sound System Ini Kalau Agar Specker Lecet Gorokan Ini Ilmu Ngomong Pelan Yang Jauh Kedengeran Ilmu Bikin Mudah Iya Ngomong Nyautin Mulai Tadi Gantian Aje Bang Nilu Yang Teramah Ilmu 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 Teknologi Ngomong Pelan Yang Jauh Kedengeran Saya Cek Bapak Ibu Yang Di Pocok Sono Kedengeran Enggak Enggak Berarti Kedengeran Ada Jaman Nyaut Begitu Saya Nanya Bener Yang Disono Kedengeran Gak Enggak Ya Berarti Kedengeran Ilmu Bikin Mudah Pergi Haji Tahun 50 60 Itu Kan 6 Bulan Bang Naik Kapal Laut Doang 6 Bulan Orang Udah Pada Lupa Dia Baru Pulang Kelamaan Tapi Ada Ilmu Teknologi Pesawat Jakarta Jeddah 9 Jam Nyampe Ilmu Bikin Mudah Seni Bikin Hidup Jadi Indah Ada Senin Hidup Gak Kaku Baca Quran Pake Seni Seni Tilawah Enak Didengernya Kori Yang Baca Baca Salawat Pake Seni Seni Hadro Enak Didengerin Coba Baca Salawat Kenceng Doang Lagunya Salatullah Salam Allah Al-Toha Rasulillah Kurang Enak Tapi Kalau Pake Hadro Salatullah Salam Allah Al-Toha Rasulillah Enak Didengerin Seni Bikin Indah Adhan Di Masjid Al-Hidayah Kalau Tidak Lagunya Kaku Ponceng Luang Luakbar Luakbar Kaget Orang Kalau Pake Lagu Kan Enak Dahu Akbar Allah Dua Enak Lagu Asal Jangan Salah Lagu Ini Salah Lagu Anak Muda Adhan Pake Lagu Yopi Latul Lagu Dangdut Hayala Salah Hayala Salah Hayala Al-Fala Hayala Al-Fala Allahuakbar Ya Di PA Masya Allah Seni Bikin Indah Agama Bikin Hidup Terarah Alhamdul Kita Agama Kita Islam Islam Ada Aturannya Karena Agama Itu Aturan Orang Yang Beragama Orang Yang Ngikutin Aturan Kita Muslim Aturannya Rukun Islam Rukun Iman Diajari Semua Ada Islam Agama Universal Mengatur Dalam Segi Kehidupan Apapun Hidup Berumah Tangga Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Berpolitik Bahkan Berumah Tangga Ada Semua Diatur Di rumah Tangga Di rumah Bang Ajaran Islam Kita Sering Lupain Lihat Masuk Rumah Keluar Rumah Islam Ngajarin Doanya Ada Adab Akhlak Diajarin Beri Salam Dulu Masuk Rumah Ada Adab Mau Makan Kelar Makan Doanya Ada Adab Akhlak Makan Diajarin Kalau Makan Satu Nampan Betiga Ada Pake Nih Anak Anak Majlis Terutama Saya Doa Makan Nampan Betiga Ada Pake Apa Adab Pertama Suapan Yang kedua Lagi makan Bareng Jangan Ngeliatin Muka Temen Kita Lagi Makan Lagi Makan Temen Kita Liatin Mukanya Orang Kesegung Yang ketiga Emang Jata Kita Bagaian Disitu Rawatin Aja Maju Mundur Situ Aja Udah Jangan Punya Temen Kita Jatanya Kita Korek Korek Longsor Ada Adab Masuk Kamar Mandi Keluar Kamar Mandi Doanya Ada Adab Akhlak Diajarin Masuk Bangun Tidur Doanya Ada Tidur Amma Bini Ada Doanya Tidur Amma Laki Doanya Ada Cuman Jarang Keburu Kebaca Ada Semuanya Doanya Lagi Kumpul Bareng Sama Temen Kita Ngeriung Rame Rame Lagi Seru Seru Ngobrol Lagi Ngeru Seru Denger Suara Kentut Islam Ngajarin Yang denger Kentut Disuruh Pura Pura Kagak Denger Sampai Segitu Adabnya Makanya Kau Kumpul Barang Dengar Suara Kentut Diam Jangan Ribut Rasain Aja Kadang Kita Usil Mula Siapa Kentut Lu Enak Aja Rame Udah Silent Aja Diam Tuh Iyalah Sampai Kentut Bang Gak Ada Agama Lain Ngajarin Bab Kekentut Kentut Gak Ada Mendi Islam Doang Ada Bab Kentut Dalam Ilmu Fikih Wah Kentut Dibahas Empat Jenis Kentut Pertama Jenisnya Suaranya Gede Baunya Kurang Menang Suara Doang Guet Ada Yang Kedua Suaranya Nggak Ada Baunya Luar Biasa Tau Tau Ngeledek Aja Bau Yang Ketiga Jenis Kentut Keluara Terpaksa Mudah Kita Tahan Nah Ada Yang Begitu Itu Kepaksa Keluar Yang Keempat Kentut Ekstrim Suaranya Gede Baunya Luar Biasa Kok Bisa Bau Pak Ustadz Karena Abis Kentut Ada Yang Nyusul Itu Yang Nyusul Yang Bikin Bau Dalam Bahasa Mandarin Disebut Cepirit Nah Itu Bahasa Mandarin Nye Pok Ampas Nyusul Makanya Kita Biar Tau Suruh Ngaji Ilmu Dapat Ibadah Bener Biar Akhlak Kita Kepada Allah Baik Kita Pengen Menghadap Allah Dalam Keadaan Husnul Khotimah Membawa Amal Yang Baik Alhamdulillah Yang Kedua Perbaiki Akhlak Kepada Siapa Kepada Sesama Kita Kita Adalah Makhluk Sosial Makhluk Bermasyarakat Siapa Dan Betapapun Kita Pasti Perlu Orang Lain Jangan Kita Merasa Hebat Sendiri Pinter Sendiri Kaya Sendiri Apa Yang Termati Berangkat Sendiri Enggak Semuanya Kita Perlu Bantuan Orang Disebut Kayak Ada Yang Miskin Bener Enggak Mungkin Disebut Kayak Kalau Kalau Enggak Ada Bawahan Maka Jangan Macem Antara Atasan Dengan Bawahan Harus Saling Menghormati Bener Bu Coba Ibu Pakai Baju Atasan Doang Enggak Ada Bawahannya Lah Dislepatin Bu Campo Nih Maka Kita Pengen Kebersamaan Itu Simbol Kebersaan Umat Islam Adalah Masjid Masjid Simbol Demokrasi Di Masjid Jangan Bicara Soal Suku Di Masjid Jangan Bicara Soal Warna Kulit Kenapa Karena Di Masjid Siapapun Kita Enggak Enggak Ada Yang Istimewa Di Dalam Masjid Semuanya Sama Di Hadapan Allah Inilah Yang Disebut Demokrasi Siapapun Dia Kalau Sudah Masjid Buka Sepatu Copot Sendal Itu Aturan Sudah Enggak Bisa Ditawar Kalau Sudah Masjid Semua Jangan Ngomongin Soal Warna Kulit Di Masjid Enggak Pantes Ngomongin Warna Kulit Warna Kulit Yang Model Begini Kita Kagak Mesen Benar Makanya Jangan Ribut Soal Warna Kulit Potongan Muka Kita Begini Jangan Kita Ribut Jangan Ngatain Orang Memang Kita Mesen Kadang Kadang Usil Kita Mulut Itu Orang Hidung Lucu Hidung Orang Bacain Orang Kagak Mesen Makanya Disini Jangan Bicara Soal Suku Jangan Ribut Betawi Gak Boleh Ribut Sama Batak Kalau Betawi Ribut Sama Batak Nambal Sama Sama Kita Ayo Kalau Bukan Sama Silei Kita Pengen Kebersamaan Lewat Masjid Kita Pengen Menyembah Allah Tuhan Yang Sama Menghadap Arah Qiblat Yang Sama Solat Bacaannya Sama Gerakannya Sama Dengan Cara Dan Bahasa Yang Sama Ini Makna Bineka Tunggal Ika Beda Beda Tapi Satu Tujuan Istam Udah Ngajarin Pancasila Lewat Masjid Bener Kita Pengen Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Indonesia Ayo Kita Pengen Kebersamaan Umat Istam Jangan Mau Diacak Mau Diadu Domba Kita Kompak Bersatu Insya Allah Dengan Kita Bersatu Akan Menjadikan Allah Memberikan Kemenangan Buat Kita Amin Ya Rabbal Alamin Yang Ketiga Berakhlak Dengan Alam Alam Kita Sudah Gak Bersahabat Lantaran Ulah Tangan Tangan Manusia Gunung Udah Pada Batuk Rapi Udah Muntah Sinabung Muntah Anak Rakatau Meriang Semeru Kemarin Baru Muntah Lagi Udah Pada Demo Demo Dia Gunung Maka Kita Kudu Baik Baik Sama Yang Bikin Gunung Supaya Gunung Meletus Nggak Kencang Kencang Dor Segitu Doang Kita Kudu Baik Baik Sama Yang Bikin Angin Supaya Angin Datang Yang Kencang Kencang Sekarang Terjadi Kata Allah Angin Datang Yang Banyak Puting Beliung Kalau puting Masih Mendingan Ada Beliung Ini Yang Bahaya Ngerih Air Datang Yang Banyak Banjir Dimana Mana Maka Kita Kepengen Menjaga Lestarikan Alam Kita Musim Hujan Udah Datang Ayo Kita Jaga Lingkungan Kita Biar Sehat Agar Semua Kita Bisa Berakhlak Kepada Allah Berakhlak Kepada Sesama Dan Berakhlak Kepada Alam Amin Ya Rabbal Alamin Dah Lapar Nih Belum Makan Tadi Makan Dikit Doang Di Warung Bang Musa Jelia Dah Nggak Enak Saya Capa Biar 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 Ini Biar Ya Udah Lemas Udah Gerah Pake Lejing Udah Gerah Pantat Pantat Ini Gerah Ya Ini Aja Barangkali Sebelum Saya Tutup Saya Kemarin Tidak Sendiri Saya Bawa Rombongan Ada Tim Madu Bang Tile Saya Jualan Madu 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 Murni Jadi Dari Sumatera Mau Beli Silahkan Kenapa Saya Jualan Bukan Buat Saya Tapi Hasilnya Saya Lagi Bebas Masin Tanah Depan rumah Ada 3000 Meter Itu Buat Pondok Pesantren Makanya Madu Murni Silahkan Mau Beli Harganya Ada Madu Murni Aduh Asli Lain Kalau Asli Dibawa Pulang Langsung Gagang Sapu Keluar Ya Itu Madu Murni Silahkan Pok Silahkan Ada Ada Tim Bocah Nawarin Doang Yang Punya Duit Silahkan Beli Yang Enggak Punya Duit Minjem Mama Temannya Kalau Emang Minjem Malu Cincin Boleh Gelang Boleh Ini Aja Barangkali Kita Baca Fatihah Minta Amin Mudah Mudah Kita Semua Sehat Panjang Umur Allah Kasih Rezeki Yang Banyak Halal Barokah Allah Jauhkan Dari Balak Allah Jauhkan Dari Musibah Allah Jauhkan Dari Malapetaka Selamat Kita Di Dunia Dan Selamat Pula Di Akhirat Kita Minta Kepada Allah Doain Guru Guru Kita Para Kiyai Kita Para Haba Kita Ulama Ulama Kita Allah Berikan Kekuatan Allah Berikan Kesabaran Dalam Membimbing Kita Ilmu Beliau Manfaat Buat Kita Semua Doain Anak Anak Kita Yang Sedang Belajar Allah Berikan Kepahaman Allah Kasih Ilmu Yang Manfaat Elak Jadi Anak Anak Yang Salihin Dan Salihat Ada WA Dari Bang Madun Waalaikumsalam Ya Habib Anak Afwan Afwan Habib Nama Ibu Ini Ada Jamaah Habib Murid Beliau Namanya Bang Madun Emaknya Baru Dipanggil Lama Allah Almarhumah Ibu Haja Salmah Binti Ngkong Haji Kating Yang Dipanggil Oleh Allah Maren Meninggal Dunia Nggak Balik Lagi Makanya Kita Bacain Fatihah Ya Mana Meninggalnya Dada Kan Nggak Ngasih Tahu Lagi Dan Kita Baca Fatihah Apa yang Kita Niatin Semua Habib Yang Baca Bishiril Asrari Fatiha Al-Fatiha Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Warahman Ar-Rahim Al-Aliq Yawmiddin Ya Kana Budhu Ya Kana Seda'in Dina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Ladina Anam Ta'alayhim Gairil Makhdubi Al-Alihim Walab Dholin Amin Rabbi Firlana Wali Walid Dain Alhamdulillah Amin 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 Doain Biar gemuk Amin Orang Yari yang langsing Alhamdulillah Emang Atrit Antara tulang Dan kulit Ya Doa Langsung Ngomong lagi Nggak Udah Udah Malam Langsung Doa Makan Raya Eh 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 Foto Foto Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Almin Allah Masjid Al-Sinu Muhammad Wali Bismillah Muhammad Hadirin Bawa-bawa Jemaah Sekalian Assalamualaikum Warahmat Assalamualaikum Hai Guys Jangan lupa Like Share And Subscribe Channel Itu Bagi Lepang Itu T Terima kasih.